Saudara, jenazah pendiri PD Perjuangan yang juga merupakan anggota DPD, Sabam Sirait, sore ini akan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Sebelum dimakamkan, jenazah disemayamkan di gedung DPR-MPR. Persiapan prosesi pemakaman sudah berlangsung sejak siang tadi. Sebelum dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, jenazah Sabam Sirait, disemayamkan di persemayaman di gedung DPR-MPR. Acara persemayaman ini dipimpin Wakil Ketua DPD, Mbah Yudin. Dalam proses pemakaman di Taman Makam Pahlawan Kalibata ini, Ketua MPR Bambang Susatio akan menjadi Inspektur Upacara dan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Lutbin Sar Panjaitan akan mewakili pihak pemerintah. Sabam Sirait sebelumnya meninggal dunia pada hari Rabu lalu dalam umur 84 tahun setelah sebelumnya sempat menjadi perawatan sakit di rumah sakit paru-paru karena sakit paru-paru kronis. Sebelum diberangkatkan ke Taman Makam Pahlawan Kalibata, siang tadi keluarga pendiri PD Perjuangan Mendiang Sabam Sirait menggelar ibadah di rumah duka yang berada di kawasan Jakarta Selatan. Dalam prosesi penutupan peti jenazah, sejumlah rekan dan keluarga juga hadir. Siang tadi, Menteri Hukum dan Ham Yasona Lawli di rumah duka bersama Ketua Fraksi PD Perjuangan di DPR Utut Adianto. Putra Almarhum Sabam Sirait, Marwarar Sirait mengucapkan terima kasih untuk ucapan duka masyarakat dan meminta nilai-nilai baik yang pernah diajarkan Almarhum bisa diteruskan. Terima kasih buat semuanya. Semoga Tuhan membalas kebaikan staff dan mantan staff opung yang masih dan yang sudah tidak menjadi staff lagi. Tetapi tetap hubungan kita tetap akan baik, silaturahmi kita tetap akan baik, komunikasi kita akan tetap baik sampai seterusnya ke depan. Sekali lagi, terima kasih. Selamat petang, Mbak Im dan Saudara. Kami sendiri masih menunggu kedatangan dari jenazah di mana harusnya datang pada pukul 16 atau pada pukul 4 sore. Namun dari informasi yang kami dapatkan bahwa saat ini iring-iringan jenazah sudah berjalan, khususnya dari kantor DPR menuju ke TMP Kalibata. Jadi mungkin proyeksinya akan dimulai antara pukul 16.30 atau pukul 16.45. Kami sendiri sudah memantau bagaimana kesiapannya, di mana kami sudah datang tadi pukul 1 siang dan melihat mulai dari tenda dipasang dan juga mulai dari kesiapan dari prosesi dari upacara militer di mana nanti inspektur upacaranya adalah Ketua MPR Bambang Susatyo dan nanti juga ada perwakilan dari pemerintah yaitu dari Menteri Koordinator Maritmen Investasi yaitu Luhut Binsar Panjaitan. Kalau kita lihat saat ini, euforia dari para pelatih yang datang ini memang cukup luar biasa di mana tidak hanya keluarga, handai taulan, tapi juga banyak sekali dari mungkin dari PDIP di mana mereka sendiri datang dalam rangka untuk mengantarkan Al-Mahrub di mana Al-Mahrub sendiri dikenal sebagai sosok atau tokoh yang begitu luar biasa. Al-Mahrub meninggal di usia 84 tahun, hari Rabu, tanggal 29 September silam di mana sebelumnya sudah dirawat selama 2 bulan dikarenakan ada sakit paru-paru koronis yang dideritanya. Dan kalau kita lihat dari adanya sosok atau perjuangan, Al-Mahrub sendiri ini juga dikenal sebagai tokoh pendiri dari Partai Demokrasi Indonesia dan ketika menjelang era reformasi akhirnya Al-Mahrub memilih untuk melanjutkan perjuangan di PDIP perjuangan. Kalau kita lihat dari sepak terjangnya, dimulai dari aktivis di gerakan reformasi Kristen dan juga sampai kepada pemerintah sekarang, kita bisa melihat banyak sekali pencapaian yang sudah beliau lakukan dimulai dari mulai konsistensi, bahkan Al-Mahrub ini juga dikenal sebagai sosok yang bersih. Bersih dalam arti adalah sebagai politis mungkin banyak yang menilai seperti ada yang mungkin yang bermain politik kotor dan sebagainya. Namun yang menjadi catat penting adalah Al-Mahrub ini dikenal sebagai pribadi yang konsisten, lurus dan tegas. Meninggalkan 4 anak, 4 mertua dan 87, kita bisa melihat bagaimana euforia dari masyarakat yang khususnya datang dimana mereka sendiri ingin melihat bagaimana ketokohan daripada Al-Mahrub sendiri. Kita akan menangiti sampai pukul 4.30 atau mungkin pukul 4.45 sore sampai kedatangan dari jasa dan rencananya nanti akan ada prosesi seserah terima yaitu dari upacara militer dan nanti akan dimakamkan. Ya pasti pemakaman akan dilakukan secara Kristen dan nanti akan ada pendeta yang memimpin ibadah dimana saja ada beberapa penekanan khusus, khususnya terkait dengan beberapa hal yang cukup penting. Kalau kita lihat dari sosoknya sendiri memang banyak sekali dari mungkin tokoh-tokoh adat khususnya dari mungkin adat Batak dan juga beberapa keluarga lain. Untuk tokoh-tokoh mungkin dari tokoh politik kami belum melihat adanya yang datang mulai dari mungkin tokoh PDIP ataupun dari tokoh-tokoh lain baik dari MPR, DPD dan sebagainya tapi kami akan menunggu dan melihat mulai dari kedatangan tokoh ini sampai mengantarkan ke istirahat yang akan berlangsung kurang lebih pukul 4.30 sore ini. Baik, terima kasih Jonah Hamunangan untuk laporan dan langsung dari Taman Mekam Pahlawan Kalibata, Jakarta.